Di bantai calon lawan Timnas Indonesia, pelatih Vietnam komentar tak terduga ini. Namun sebelum kita lanjut, subscribe channel ini agar kalian selalu mendapat info seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Vietnam di bawah besutan Park Hang Seo harus kembali menelan vilpahit di putaran ketiga penyisian grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 Jona Asia. Setelah dilaga perdana di Hajar Arab Saudi, dengan skor 3-1, Timnas Vietnam kali ini dipermalukan calon lawan Timnas Indonesia, yakni Australia 1-0 pada selasa 7 September 2021, malam waktu Indonesia Barat, di Stadion Nasional Maidin. Pada pertandingan tersebut, gol semata wayang Australia dicetak oleh Rian Grant. Pada menit ke-43, dalam pertandingan tersebut, Vietnam seharusnya bisa bermain imbang, bahkan memperoleh kemenangan. Akan tetapi, VAR telah menggagalkan harapan tuan rumah untuk mendapatkan hadiah penalti. Bermula ketika Hong Duy melakukan tembakan keras ke arah gawang Australia pada menit ke-28, tembakan berhasil di-block oleh Rian Grant di area 16, namun bola terlihat mengenai tangan dan dada. Pertandingan terpaksa dihentikan untuk memberikan kesempatan Wasit melihat VAR. Setelah menganalisis tayangan ulang, akhirnya Wasit tidak jadi memberikan hadiah penalti kepada Vietnam. Setelah laga selesai, Pak Hang Seo langsung buka suara. Bila di laga perdana Pak ngamuk, soal keputusan Wasit mengejutkan kali ini ia justru merasa legowo dan menganggap tindakan Wasit sudah benar. Saya pikir Wasit benar, karena dia melihat teknologi VAR dengan sangat hati-hati, dan memutuskan bahwa pemain Australia itu tidak sengaja membiarkan bola menyentuh tangannya, ujar Pak Hang Seo. Dalam kekalahan dari Arab Saudi, tim Vietnam dihukum. Dan kalah, saya tidak tahu apakah keputusan itu suram atau tidak. Tapi, dalam pertandingan melawan Australia, keputusan Wasit sudah final. Saya harus menghormatinya, Pak Hang Seo menambahkan. Dan pada akhirnya, jika Vietnam tak mampu menghadapi timnas Australia, apakah timnas Indonesia juga tak mampu menghadapi Australia? Ataukah sebaliknya, bagaimana menurut kalian?